teman-teman aku lagi di kota ini ya sana ada lampu apa namanya tempat malam-malam aku datang teman-temannya disini ya dan itu kita lihat teman-teman ada bagus banget apa itu selamat menikmati wow kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini banyak orang teman-teman ya mereka lagi pada shopping cari kadu buat keluarganya oke dah yuk kita kesana yuk hai teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian sehat selalu di anugerah rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman aku baru bangun tidur ya belum belum dandan dan kebetulan di telepon temen dia mau mampir ke rumah mau ketemu sama aku karena kita udah lama banget gak ketemu ya teman-teman ya dan ini dia namanya dan ini dia namanya dan ini dia namanya dan ini dia namanya janet ini berasal dari afrik afrik di afrika itu ada kota yang bernama teman-teman ya teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri di internet atau di youtube mungkin kalian pasti akan ketemu ya dan juga apa namanya temanku ini kita udah kenal udah lama sekitar dia bilang kurang lebih sekitar enam tahun ya teman-temannya tapi aku setahu aku sekitar lima tahunan lebih lah ya gak apa mungkin enam tahun mengejutkan ya dan dulu kita ketemunya di afrik di tempat sekolah bahasa Perancis ya terus kita formason dengan apa namanya dengan berbahasa bahasa Perancis buat kita kerja sepul perawai yang berformason dan kini sekarang kita udah sampai di rumah dan lagi ngopi minum teh dan kita juga lagi ngobrol-ngobrol aku mau kasih aku mau bertanya dengan dia tentang Perancis teman-teman ya apa yang berbahasa Perancis dia bilang dia suka semua yang ada di Perancis semuanya dia suka semua dan dia bilang orang Perancis baik dan ramah ya pokoknya resiko tersebut pokoknya di mata dia orang Perancis baik dan teman-teman yang 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 ini yang 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 panas ya teman-teman ya dan di sini ada tahu teman-teman di situ ada cumi-cumi di sini ada sisa makanan buat paila kemarin ya ada kerang dan di sini ada apa namanya udang yang udah saya potong-potong ya kita akan oseng-oseng semuanya teman-temannya kita akan tumis dan buat makan saya malam ini ya ikuti terus videonya teman-teman ya Nah teman-teman pertama-tama kita panaskan minyak ya seperti yang aku lakukan ya ini minyak udah mulai panas ya dan kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah selamat menikmati akan kita biarkan layu teman-teman ya bawang putih dan bawang merahnya setelah bawang putih dan bawang merahnya layu kita masukkan tomat ya tomat sama daun bawang juga potongan paprika teman-teman ya potongan paprika saya masukin juga semuanya ke dalam dan akan saya masak sampai layu ya dan kalau bumbunya udah mulai layu teman-teman kita masukkan cabai sama udang ya cabai masukin udah masukin tahu juga kita masukin teman-teman ya lalu aku masukin juga cuminya teman-teman ya disini ada cumi bukan sisa bikin lumpia tadi malam dan disini ada apa namanya kerang teman-teman ya aku masukin kerang juga tuh ini kerang sisa bikin lumpia juga tadi malam dan kita kasih meji teman-teman ya kita kasih meji sedikit lalu kita kasih gula eh kita kasih garam ya secukupnya dan yang terakhir kita kasih gula sedikit teman-teman ya supaya rasanya makin enak dan selanjutnya kita aduk ya teman-teman ya kita aduk sampai merata dengan bumbu-bumbunya kita akan biarkan matang teman-teman ya kalau kalian suka kalian bisa masukin kecap atau saus tiram ya aku kemarin habis makan saus tiram jadi aku pingin masak tumis-tumis yang begini aja dan ini juga pasti rasanya pasti enak jangan lupa dicoba ya resepnya ya teman-teman ya sampai nanti ya kalau udah matang balik kita angkat oke nah teman-teman aku rasa ini udah matang ya airnya udah mulai mengering dan tahunya juga udah mulai ini udah mulai keras udah mulai matang ya dan bumbu-bumbunya juga matang tadi udah aku cicipin rasanya enak banget teman-teman ya pedasnya nampol pedas-pedas manja gitu tapi masih masih bisa lah buat suamiku tadi dia udah nyicip katanya rasanya enak katanya walaupun agak pedas tapi enak katanya gitu jadi kita akan makan malam ini dengan aseng-aseng ini teman-teman ya dan seperti sudah waktunya untuk kita angkat ya sudah waktunya diangkat dan kita masukkan ke wadah ini teman-teman ya ke wadah spesial buat sayur mangkok atau wadah apa terserah kalian ya kalau empamnya kalian punya taburan bawang goreng ya monggo ya bisa kalian taburin dengan bawang goreng karena pasti rasanya akan menjadi lebih enak dan lebih cantik tentunya ya dan inilah hasilnya teman-teman buat makan malam saya oke kes kondi mas Sherry terima kasih sayang oke teman-teman aku makan dulu ya thank you very much jangan lupa bantu saya subscribe like dan komen dan tentu saja saya akan berkunjung ke channel kalian ya kalau umpamanya saya menjawab komen kalian masih lama mohon pengertiannya karena saya saat ini masih dalam keadaan sibuk ya kerja dan jadi gak selalu setiap hari ada di youtube tapi gak apa jangan khawatir buat kalian yang udah komen pasti saya akan balas ya oke thank you very much ya dan biasakan tonton video sampai habis jangan di skip ya oke bye 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 bye